Pertumbuhan penjualan tablet global menurun pada tahun 2014 yang lalu, walau trennya masih positif. Penyebabnya antara lain karena adanya tekanan dari smartphone-smartphone berlayar lebar, yang biasa disebut tablet, juga kebiasaan konsumen yang biasanya tidak terlalu rajin mengupgrade tabletnya dibandingkan bila mengupgrade smartphone-nya ke tipe yang lebih baru. Dibutuhkan sebuah terobosan inovasi yang radikal agar pertumbuhan pasar tablet dapat tetap menggiurkan bagi para calon konsumennya. Dan ASUS sebenarnya telah melakukan terobosan beberapa tahun yang lalu ketika meluarkan seri platform pertamanya yang menggabungkan antara smartphone dan tablet menjadi satu kesatuan. Dan terobosan yang bisa dianggap radikalnya ada di produk ini, ASUS Padphone S, yang merupakan gabungan smartphone dengan tablet berspesifikasi sangat tinggi dengan harga yang radikal. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan Niko, masih di kota Bandung tentunya, tepatnya di lokasi Taman Lansia sebelah gedung sate, dan ini dia, ASUS Padphone S. Terus terang, ini barang pinjaman guys. Jadi, karena saya belum punya device-nya, walaupun udah coba cari rutang lantung sana kemari, eh, ada orang baik yang mau minjemin. Alhamdulillah, cukup sulit dapetin di barang di Bandung, terutama pas awal-awal penampakannya. Dan semoga ASUS bisa memenuhi permintaan yang sepertinya akan cukup banyak diburu oleh para peminat gadget Indonesia. Dan ini dia, ASUS Padphone S, dengan 9-inch Tablet Station-nya, dan kamera 13MP dan kemampuan rekam video resolusi tinggi 4K atau 4000px. Di sini juga tertulis sudah LTE ya. Nah, satu lagi yang harus dipastikan ya guys. Spektrum frekuensi LTE di Indonesia, sementara baru dibuka di 900 MHz, walau nanti rencananya juga bakal dibuka di frekuensi-frekuensi lain. Tapi buat amannya, kalau mau beli smartphone LTE, wajib cek lagi di box-nya apakah support LTE pada frekuensi 900 MHz. Dan kita lihat di sini, Padphone S sudah support ya. Jadi kayaknya aman deh. Dan ini HP-nya yang warna putih. Oh iya, kalau mau lihat yang warna hitam, boleh cek di channel SobatHP ya guys. Nanti ada link-nya di bawah deh, saya kasih. Dan ini ada kwitansinya. Sobat gue beli di harga Rp 3.415.000an aja cuy. Di Megasale BEC. Parah, murah banget ya. Maksudnya nggak murah juga sih, tapi kalau lihat tabel spesifikasinya yang mantap abis, plus dikasih Tablet Station, harga segini bisa saya bilang revolusioner, men. Prosesornya Snapdragon 801 loh. Sekelas dengan Samsung Galaxy S5 versi internasional, Sony Xperia Z3, LG G3 sampai HTC One M8. Lah ini, Rp 3.5 juta masih dapat kembalian. Ditambah Tablet Station 9 inch. Terus terang, kemarin saya masih nunggu-nunggu OnePlus One dan Xiaomi Mi 4 untuk secepatnya bisa hadir di Indonesia. Tapi sekarang terus terang, intensitas ketidaksabaran saya cukup jauh berkurang. Eits, tapi tenang. Cool, man. Jangan terlalu tenggelam dalam euphoria dulu. Harus dites dulu dong. Ini barang, emang beneran oke? Atau kagak? Oke, kita ke desain Tablet Station-nya dulu. Dengan spesifikasi Super Phone kayak gini, di harga yang Rp 3 jutaan aja, desain kayak setrikaan juga. Aneh ambil kan? Oke, oke. Gue lalat. Yang barusan lebay. Kita lihat desain pad-nya dulu ya. Secara estetika, konsepnya tidak jauh dari Zenfone Series. Plastik merupakan komponen utama pembangun desain eksterior Tablet ini. Dengan aksen silver chrome di bagian punggung yang cukup memberikan kesan premium looks, walau bukan premium feel ya. Desain. Oke, plastik ini. Ini plastik, tapi emang kelihatan plastik. Kagak, men. Metal banget, asal jangan dipegang. Jadi kalau ada teman mau lihat, eh, lihat tuh handphone lo. Eh, boleh, boleh lihat, tapi nggak boleh dipegang. Ini kelihatan metal banget. Nggak kelihatan plastik sama sekali. Ya, kira-kira kayak gitulah. Jadi, di sisi estetika, sebenarnya nggak ada masalah. Walau masalah baru ada kalau kita melihatnya dari sisi usability. Dimensi tablet ini sebenarnya bisa menampung layar 10 inch. Mengingat dimensinya yang 25 cm x 17,2 cm kurang lebih sama dengan dimensi Samsung Galaxy Tab S 10,5. Namun karena bezelnya terbilang tebal, jadi, ya, gitu deh. Speaker body stereo-nya yang menghadap ke depan sangat-sangat-sangat-sangat saya suka. Keluaran suaranya juga... Eh, bentar. Bagian multimedia itu, mah. Dari sisi build quality-nya, walau plastik back cover-nya sama warnanya dengan smartphone-nya, tapi kualitas plastiknya berbeda. Plastik back cover tablet-nya berkualitas lebih rendah dari smartphone-nya. Meskipun begitu, soft touch bagian cover-nya saya suka. Mampu memberikan grip yang baik, pesat, dan tidak licin. Hanya saja, untuk pilihan yang warna putih, permukaan back cover-nya lumayan mudah kotor, ya. Solusinya, minyak kayu putih cap. Eh, hampir aja nyebut merek cap, lang. Dan lap micro fiber. Beres, deh. Asa ada yang salah. Tidak seperti pada HP-nya, atau smartphone-nya, yang sudah bersertifikat IPX2, yang artinya bisa tahan kalau nggak sengaja terkena percikan air, atau sedikit kehujanan mungkin, ternyata tablet station-nya belum mengantongi sertifikat tersebut. Saya juga belum dapat informasi tentang proteksi layar yang digunakan di tablet-nya. Kalau yang di HP-nya sih udah aman dengan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Jadi, sisi desain tablet station-nya, walau secara estetika sangat sedap dipandang, dengan lekuk, aksen, dan segala keunikannya, namun dari sisi usability dan build quality, sepertinya banyak yang harus dikorbankan Asus, agar dapat menekan harga jualnya. Tapi, bagi saya pribadi, nggak terlalu masalah sih, dan wajar, yang penting spek dewa. Yuk, kita beralih ke desain smartphone-nya. Well, simpelnya, no complain. Bisa dibilang, semuanya positif buat desain HP-nya. Sisi estetika, well, frame brush metal-nya, iya banget. dan soft touch back cover-nya juga, selain nggak licin, terlihat solid, dan jauh dari kesan murahan. Walaupun, nggak bisa dibilang terlihat premium juga sih. Usability-nya, well, bezel sudah cukup tipis, menurut saya. Tombol-tombol juga sudah pada posisi favorit saya. Enak pula buat dipencet-pencet. Build quality, Corning Gorilla Glass 3, plus sertifikasi IPX2, plus ketahanan ketika jatuh dari ketinggian 1,5 meter, plus harganya yang 3 jutaan aja, OMG. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku nih, guys. Pertama, sertifikat IPX2 artinya water resistance, tapi bukan waterproof. Loh, beda ya? Ternyata beda loh, guys. Hape ini katanya, hanya tahan terhadap percikan air, tapi nggak bisa dibawa berenang, atau nyelam ke dalam bak mandi misalnya. Beda sama hape-hape flagship Sony, yang sudah bersertifikat IP58, yang aman di bawah nyelam di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dua, kita nggak bisa klien garansi, apabila hape ini mati total karena kemasukan air. Ya, kesimpulan buat desain smartphone-nya doang, smartphone doang nih ya, nggak sama tablet-nya, dua kata aja. Top, Marco Top. Lanjut ke sekitar display. Secara kualitas, display beresolusi Full HD, baik pada tablet maupun pada smartphone-nya, sudah sangat prima dan sangat memanjakan visual kita. Kerapatan layar sebesar 441 piksel per inch di smartphone, sudah bisa dijadikan jaminan kualitas ketajamannya. Dan 252 piksel per inch pada tablet-nya, juga terbilang cukup. Walau belum sejenis Samsung Galaxy Tab S10,5 misalnya, yang punya kerapatan di 288 piksel per inch, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan kerapatan layar pada Galaxy Tab 4 10 inch, yang masih berkutat di angka 149 piksel per inch saja. Ada fitur yang menarik, bernama Dynamic Display. Makhluk apakah itu? Jadi gini, interface aplikasi yang sama, ketika dijalankan di smartphone, dengan ketika dijalankan di tablet misalnya, biasanya berbeda. Interface pada tablet biasanya lebih kaya, karena memanfaatkan bentangan layarnya yang lebih luas. Nah, Asus dengan fitur Dynamic Display-nya, mampu merubah interface sebuah aplikasi yang tadinya minimalis pada smartphone, menjadi interface yang kaya, ketika smartphone-nya dimasukkan ke dalam tablet station-nya. Tapi sayangnya, aplikasi yang mendukung fitur ini belum terlalu banyak. Tapi minimal, semua aplikasi bawaan Asus sudah support fitur ini. Buat kamu yang sudah punya Zenfone, mau Zenfone 4, 5, atau 6, ketika pakai Asus smartphone ini, kamu bakal nggak berasa ganti HP. Karena ZenUI yang disintikan di sini, kurang lebih sama dengan ZenUI yang kita dapatkan di Zenfone Series. Masih tidak jauh dari stock Android, dengan user interface yang simple, manis, dengan pilihan warna-warna pastelnya, juga terasa cepat dan responsif. Tidak banyak bloatware yang terinstal, pilihan animasi juga kostumisasi, yang diberikan juga sangat minim. Asus hanya memberikan tambahan pada penguatan fungsi fitur, di sektor-sektor yang dianggap bisa dibuat lebih baik dari apa yang kita dapatkan pada fitur native Android. Seperti aplikasi kalender, yang menurut saya masih menjadi aplikasi kalender terbaik yang pernah saya coba di HP Android. Juga ada Instant Dictionary, yang kadang-kadang cukup berguna bagi saya. Hanya ada beberapa perbedaan pengaturan yang berkaitan dengan platform station-nya, seperti manajemen transfer daya dari tablet station ke smartphone. Ya, tabletnya bisa digunakan untuk ngecas baterai HP kalau diperlukan. Settingannya ada mode Intelligent, artinya tablet bakal ngecas smartphone Asus-nya hanya kalau baterai smartphone-nya sudah mau habis. Ada juga Phone Preferred Mode, yang setiap kita masukkan smartphone ke tablet, langsung di-cas walaupun baterainya masih banyak. Ada juga Power Pack Mode, di mana pada mode ini, tablet tidak bisa digunakan, dan hanya berfungsi sebagai powerbank saja. Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ditunggu video berikutnya ya, yang masih akan mengulas Asus Pathphone S ini. Di sana saya akan menguji sektor performa hardware, kamera, hingga multimedia-nya. Jangan lupa like-nya bila Anda menyukai video ini, dan silakan subscribe, biar nggak ketinggalan video-video obat Gaptek berikutnya. Akhir kata, tetap terbebas dari virus Gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!